Hey guys, balik lagi bareng gue, Brian Solid. Oke, buat teman-teman yang baru aja ganti ke Macbook baru, ini dia beberapa hal yang perlu kalian lakukan di awal supaya Macbook kalian bisa berfungsi secara maksimal. Nah, walaupun untuk video kali ini gue bahasnya dari Macbook dengan macOS Ventura, tapi setting-setting yang akan kita bahas di video kali ini cukup basic dan gue yakin di macOS sebelumnya juga sudah ada. So, langsung aja kita ke hal pertama yang perlu teman-teman lakukan ketika menggunakan Macbook baru, supaya terasa lebih personal itu Macbook kalian, yaitu ganti wallpaper dan screensaver. Well, sebenarnya wallpaper bawaan dari macOS sendiri sudah cukup bagus kok menurut gue. Contohnya untuk macOS Ventura, ada salah satu wallpaper favorit gue, yaitu yang satu ini. Masih banyak opsi wallpaper lainnya yang nggak kalah bagus, ada yang gambar abstrak, ada yang foto asli, atau bahkan kalau teman-teman mau menggunakan wallpaper kalian sendiri juga bisa. Untuk screensaver, walaupun pilihannya ada banyak banget, tapi biasanya gue hanya pilih beberapa aja seperti yang bawaan dari macOS, tulisan Halo seperti ini, dan screensaver klasik untuk Mac atau Macbook seperti ini dari aplikasi yang namanya Flicklow, yang bisa kalian download juga secara gratis dari website-nya Flicklow. Masih soal tampilan Macbook? Supaya Macbook kalian tampak lebih rapi, kalian juga bisa menggunakan fitur Stacks. Jadi fitur ini akan otomatis menggabungkan file-file kalian yang sejenis, menjadi satu tumpukan di desktop, sehingga tampilan desktop jadi tampak lebih rapi. Next, kita lanjut soal display, gue juga ganti tampilan display Macbook ke more space dari yang sebelumnya bawaan Macbook, yaitu yang default. Karena menurut gue, tampilan default kadang terasa terlalu besar dan makan space yang banyak. Sedangkan yang more space ini lebih pas gitu, bisa lihat lebih banyak dalam sekali baca atau lihat layar Macbook. Nah, contohnya ini tampilan default bawaan Macbook, dan ini tampilan yang more space. Masih di bagian display, gue juga matiin fitur auto brightness dan juga true tone. Nah, sebenarnya fitur ini fitur yang bagus sih, karena tujuannya supaya kalian bisa nyaman lihat layar Macbook di berbagai situasi cahaya yang berbeda. Tapi buat gue yang sering edit foto dan video yang cukup sensitif terhadap warna, fitur ini bisa agak mengganggu karena bisa secara otomatis ganti tingkat kecerahan dan warna temperatur layar. Contohnya fitur true tone, kalau kita kasih cahaya ke layar Macbook, nanti warnanya bisa berubah, biasanya cenderung lebih warm atau kuning, dan kalau kita matiin fitur true tone ini, teman-teman bisa lihat perbedaan warna layar Macbook jadi agak lebih biru atau netral. Tapi buat kalian yang menggunakan Macbook untuk pekerjaan yang tidak berhubungan dengan warna, menurut gue sih nggak ada salahnya juga untuk mengaktifkan fitur auto brightness dan juga true tone ini. Ada satu fitur yang menurut gue wajib banget teman-teman nyalain, yaitu tap to click. Agak aneh sih, karena secara default fitur tap to click ini dimatiin sama Apple, padahal menurut gue ini fitur yang penting loh. Karena kalian nggak harus tekan trackpadnya dulu setiap kali mau klik sesuatu, tapi tinggal sentuh aja permukaan trackpad Macbook kalian. Masih di bagian trackpad, sekarang kita ke bagian gesture yang namanya App Expose. Semoga cara sebutnya bener ya, App Expose. Jadi fitur ini bisa menampilkan Windows yang sedang aktif dari satu aplikasi yang sama. Misalnya kalau kalian buka banyak Windows sekaligus di Safari, kalian tinggal swipe aja ke bawah 3 jari atau 4 jari, tergantung kalian aturnya apa di settings untuk lihat semua Windows yang sedang aktif. Menurut gue ini fitur yang bagus sih, jadi ada ekstra satu gesture lagi di trackpad. Sebelum kita lanjut, ada satu aplikasi bagus yang bisa membantu teman-teman untuk merawat Macbook kalian, supaya tetap berfungsi secara maksimal, yaitu CleanMyMac X yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. CleanMyMac X ibaratnya seperti asisten yang bantu perhatiin kondisi Macbook kalian, karena bisa bantu hapus junk dan cache yang ternyata bisa makan banyak space di Macbook. Terus juga bisa menjaga Macbook kalian dari malware dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa menggunakan fitur Smart Scan secara rutin, supaya Macbook kalian tetap berfungsi secara maksimal. Buat teman-teman yang berminat, sekarang CleanMyMac X lagi ada diskon 30% sampai tanggal 23 Desember 2022. So, langsung aja klik link di deskripsi video untuk mendownload CleanMyMac X. Nah, sekarang kita ke bagian desktop and dock. Nah, di sini teman-teman bisa atur posisi dock Macbook kalian mau ada di bawah, di samping kiri, atau kanan. Ini bisa berbeda-beda ya untuk setiap orang, ada yang lebih prefer dock-nya ada di bagian bawah layar Macbook, tapi banyak juga yang prefer dock-nya ada di bagian samping. Kalau untuk gue pribadi, gue lebih memilih posisi dock-nya ada di bagian bawah karena udah terbiasa sih. Selain itu, gue juga atur supaya dock-nya disembunyikan ketika tidak digunakan, dan hanya akan muncul saat mau cari aplikasi yang ada di dock. Sebenarnya supaya nggak makan space layar aja sih, jadi kalau lagi tidak digunakan, lebih baik disembunyiin aja. Teman-teman bisa atur fitur ini di settings yang namanya automatically hide and show the dock. Masih di bagian desktop and dock, gue juga menyarankan teman-teman untuk nyalain fitur hot corners. Jadi ketika kalian arahin pointer mouse ke pojok kiri-kanan bagian atas atau bawah, kalian bisa mengaktifkan fitur tertentu, seperti notification center, quick note, dan sebagainya. Tapi kalau kalian nggak mau nyalain fitur hot corners ini, kalian tinggal atur aja hot corners-nya jadi strip. Next, kita lanjut ke bagian accessibility. Karena menurut gue ada satu fitur bagus yang perlu teman-teman nyalain, yaitu use scroll gesture with modifier keys to zoom. Panjang juga ya namanya. Nah, fitur ini bisa membantu teman-teman untuk zoom layar Macbook kalian dengan cara yang menurut gue lebih gampang. Karena tinggal hold tombol control, sambil swipe dua jari ke atas untuk zoom in, dan bisa sampai zoom in banget. Jadi kalau misalnya lagi editing foto, kalian bisa zoom in untuk lihat detail fotonya tanpa harus klik comment plus atau gesture dua jari berkali-kali. Next, soal baterai Macbook, gue juga menyarankan teman-teman untuk mengaktifkan fitur Optimize Battery Charging untuk membantu menjaga battery health Macbook kalian, dan juga nyalain persentase baterai Macbook di setting control center. Jadi kalian nggak perlu klik icon baterai di menu bar dulu setiap kali mau cek baterai Macbook, karena langsung kelihatan persentase baterainya. Di bagian finder, teman-teman juga bisa customize apa aja yang mau ditampilkan di sidebar. Seperti contohnya gue matiin iCloud Drive, karena gue nggak pake iCloud untuk save banyak file. Terus juga untuk movies, music, pictures, itu juga gue matiin, karena biasanya gue simpen file foto atau video itu di folder yang berbeda, atau hard disk eksternal. Kalian bisa ganti sesuai dengan folder apa yang sering kalian gunakan, dan juga supaya tampilan sidebar di finder nggak terlalu penuh. Masih di bagian finder, kalian juga bisa nyalain fitur show status bar dan path bar dari menu view di finder. Nah, untuk show status bar ini bisa menunjukkan berapa jumlah item dalam satu folder, dan berapa storage yang tersisa dari lokasi storage tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu lagi klik get info untuk cek berapa total item dalam satu folder, tapi tinggal buka aja foldernya nanti langsung ketahuan berapa total item di folder tersebut. Selain itu, kalian juga nggak perlu lagi klik get info lokasi storage untuk cek berapa jumlah kapasitas storage yang tersisa karena langsung kelihatan dari status bar. Kalau untuk path bar, itu fungsinya untuk menunjukkan lokasi file yang sedang kalian klik di finder. Jadi kalau teman-teman punya file yang banyak dan foldernya berlapis-lapis, terus kalian mau cari satu file, dan kalian udah ketemu nih file yang kalian mau cari, tapi nggak mau diulang lagi dari awal buat nyari supaya nggak lupa folder yang mana, dengan adanya path bar, kalian bisa lihat lokasi penyimpanan file kalian dengan jelas. Untuk fitur keamanan, selain kalian bisa menggunakan password secara manual dan Touch ID untuk Macbook yang punya fitur Touch ID, kalian juga bisa menggunakan Apple Watch untuk unlock Macbook kalian. Teman-teman bisa ke setting Touch ID dan password untuk nyalain fitur unlock dengan Apple Watch, dan cara kerjanya juga gampang banget, karena tinggal deketin aja tangan kalian yang menggunakan Apple Watch ke Macbook. Tapi sebagai catatan, pas pertama kali nyalain, restart, atau lockout Macbook, kalian tetap harus ketik password secara manual. Yang terakhir, dan yang menurut gue juga nggak kalah penting, adalah cek software update. Karena ketika kalian menggunakan Macbook yang baru, biasanya akan datang dengan MacOS versi bawaan, tergantung tipe Macbook dan tahun rilis. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan Macbook dengan versi MacOS terbaru, jangan lupa untuk cek software update. Oke, itu dia beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan pertama kali ketika ganti ke Macbook yang baru. Nggak harus semuanya diikutin sih, karena kembali lagi ke teman-teman juga, nyamannya menggunakan settings yang seperti apa. Tapi menurut gue, hal-hal yang kita obrolin tadi cukup penting sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Settings apa sih yang biasanya kalian atur pertama kali ketika menggunakan Macbook baru? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye! Bye!